Assalamualaikum teman-teman semuanya apa kabar saya harap teman-teman semuanya selalu dalam keadaan banyak rezeki dan tidak kurang sesuatu apapun teman-teman, ada yang mau lewat dulu bagaimana kabarnya menjadi seorang kontributor Shutterstock berbagai macam perasaan mulai dari sedih dan senang tingkat level atas, pasti kita rasakan kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membuat suatu footage yang harapannya dapat di approve oleh Shutterstock tapi kenyataan yang kita dapatkan penolakan penolakan dengan berbagai macam alasan di vlog kali ini saya akan berbagi pengalaman saja yang pada awalnya saya itu membuat suatu footage footage-nya seperti ini teman-teman dan setelah itu setelah berapa saat saya mendapatkan notifikasi seperti ini saya tidak putus asa dan saya coba lagi untuk mengedit footage-nya dan coba saya submitkan ke Shutterstock yang kedua kalinya dan saya mendapatkan notifikasi aplikasi seperti ini tentu dari footage yang pertama ke footage yang kedua harus melalui proses editor lebih dahulu dan proses edit yang saya lakukan saya memakai software Adobe Premiere Pro Pro CC 2015 dengan efek Reduce Noise oke teman-teman langsung saja saya tunjukkan penggunaannya oke yang pertama langsung saja kita buka software Adobe Adobe Premiere-nya dan kita langsung saja update yang akan kita edit ke software-nya nah setelah software berada di dalam area yang akan kita edit maka langsung saja kita tambahkan efeknya langsung saja kita ketik di kolom pencarian lihat nah langsung saja langsung ketemu Reduce Noise untuk plugin ini mungkin harus di install dulu nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi ini langsung saja kita drag masuk ke masuk ke update-nya dan kita langsung ke efek kontrol kita cari Reduce Noise dan langsung kita klik tombol setup nanti akan muncul tampilan seperti ini langsung saja kita klik di auto profile maka akan muncul kotak biru seperti ini dari kotak biru ini kita besarkan sedikit area-area-area untuk seleksi noise-nya jangan sampai keluar tulisan area not uniform habis kita kecilkan lagi nah sampai tidak muncul tulisannya setelah kalau dirasa cukup langsung saja kita klik klik apply maka noise-nya sudah berkurang secanggih apapun softwarenya tetap memiliki kekurangan maka untuk mengantisipasi itu semua pada saat pengambilan footage kita pastikan saja ISO kita memakai ISO yang terendah biasanya saya memakai ISO 100 dan pastikan di tempat pengambilan footagenya cahayanya cukup tapi itu semua nomor dua yang nomor satu adalah berdoa ditunggu vlog selanjutnya tetap berkarya berdoa tetap semangat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati